Dengarkan ini baik-baik. Shin Taeyong bicara naturalisasi pemain keturunan menyusahkan pemain lokal. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Dengarkan ini baik-baik. Shin Taeyong bicara naturalisasi pemain keturunan menyusahkan pemain lokal. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Taeyong, mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak berprasangka buruk terhadap pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk memperkuat Tim Garuda. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Menurut Shin Taeyong, pemain-pemain tersebut dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini merasa kecewa karena masih ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa peluang pemain lokal untuk membela Tim Nasional semakin berkurang akibat hadirnya para pemain keturunan. Saat ini, sebagian besar pemain yang memperkuat Tim Nasional Indonesia memang merupakan pemain keturunan. Hingga saat ini, tercatat ada 13 pemain keturunan yang memperkuat Tim Merah Putih, antara lain Martin Paes, Jordi Amat, Jai Idzaz, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Nathan Choyon, Justin Hoopner, Ivar Jenner, Home Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Rafael Struik. Tak hanya itu, dua pemain keturunan lainnya, yakni Messi Lgers dan Eliano Rejgers, juga akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia. Kehadiran para pemain keturunan ini membawa dampak positif bagi Tim Nas Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang merasa senang dengan performa Tim Merah Putih saat ini, terutama ketika tim ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kita bisa melihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia merasa bahagia, jika Tashin Taeyong. Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya pemain naturalisasi, Indonesia dapat meningkatkan kualitas sepak bolanya, sehingga lebih sulit dikalahkan oleh tim lawan. Dalam setiap pertandingan, Shin Taeyong selalu membawa 23 pemain untuk membela Tim Nas Indonesia. Dengan adanya 15 pemain keturunan, berarti hanya ada 8 slot yang tersisa untuk pemain lokal. 8 slot tersebut juga belum termasuk pemain-pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Sehingga, hanya ada 5 slot yang tersisa untuk pemain dari klub-klub Liga 1. Saya tahu ada yang merasa hal ini menyulitkan pemain lokal, tapi saya mohon jangan salah paham, di ujar Shin Taeyong. Pelatih berusia 53 tahun ini berharap masyarakat dapat melihat pencapaian skuad Garuda dengan perspektif yang lebih luas. Apalagi, Tim Nas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tolong lihat dari sudut pandang yang lebih besar, bukan hanya dari sudut kecil saja, ditambahnya. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 dan semakin kuat di kancah sepak bola Asia, Shin Taeyong yakin semua pihak akan memberikan apresiasi kepada Erik Thohir, ketua umum PSSI, dan sepak bola Indonesia bisa menjadi yang terkuat di Asia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan program naturalisasi PSSI di bawah Erik Thohir, atau justru, kalian termasuk yang menentang program naturalisasi? Mengingat, ada benarnya juga, bahwa kesempatan para pemain lokal makin menipis untuk membela Timnas Indonesia gara-gara naturalisasi. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo ST! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Piket piala dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Bikin semua girang. Misi terbaru Shin Taeyong bocor komedia, racik Timnas Indonesia yang sulit dikalahkan. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, Buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Shin Taeyong berjanji akan terus membangun Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Pernyataan ini membanta anggapan bahwa pemain keturunan bisa menggusur pemain lokal di Timnas. Shin saat ini sangat objektif dalam menentukan pemain yang masuk ke skuad Garuda. Untuk mencapai tahap ini, kolaborasi menjadi kunci selain kepercayaan pemain terhadap pelatihnya sendiri. Skuad Garuda terus berkembang dan membawa misi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meski jalannya tidak akan mudah. Shin Taeyong menjelaskan, saat ini performa Timnas sedang baik. Pemain keturunan membantu perkembangan pemain lokal dan terus memberikan kontribusi saat kembali ke klub. Mereka juga tidak pelit dalam berbagi ilmu saat berada di Timnas. Rizky Ridho menjadi bukti bahwa pemain potensial selalu ada dalam radar skuad Garuda. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pasti bahagia, di ujarnya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang, jika Tashin Taeyong kepada awak media. Pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan, misinya adalah membangun Timnas yang sulit dikalahkan. Saat ini semua butuh proses, dan menjadi tim yang belum tumbang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bisa jadi bukti awal. Tentunya, perlu program berkelanjutan demi membawa nama Indonesia terbang tinggi. Kalau sepak bola kita lebih berkembang lagi, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, di ujarnya. Shin juga berharap pemain lokal bisa terus berkembang bersama timnya. Selain itu, kritik negatif terhadap pemain keturunan lebih baik dialihkan menjadi dukungan. Dia optimis dengan posisi yang lebih baik di peringkat FIFA, Indonesia tidak akan mudah diremehkan. Jadi memang masih ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal, tapi saya minta tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat di FIFA, sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan, di ujarnya. Sangat berapi-api. Pernyataan jujur pelatih lokal paling sukses. Tekat Indra Syafri kalahkan Yaman demi timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut, teman-teman. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menargetkan Geruda Muda bisa meraih kemenangan atas Yaman pada laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 29 September 2024. Dengan kemenangan itu, timnas U20 Indonesia memastikan diri melangkah ke Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada Februari mendatang. Kepada awak media, Indra Syafri mengatakan bahwa ia sudah melihat permainan Yaman. Dalam dua laga terakhir, Yaman sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-1 dan menumbangkan Maladewa 3-0. Yaman kini berada di posisi kedua dalam kelas men sementara Grup F dengan mengemas 6 poin. Jumlah poin itu sama dengan timnas U20 Indonesia, namun tim merah putih berada di posisi pertama karena unggul jumlah gol atas Yaman. Timnas U20 Indonesia sebelumnya meraih kemenangan telak 4-0 atas Maladewa dan membungkam Timor Leste dengan skor 3-1. Hanya pemunca kelas men akhir Grup F saja yang berhak mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2025. Saya tahu kedua tim ini membutuhkan kemenangan demi mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2025. Kami harus fokus ke pertandingan ketiga dan melupakan dua pertandingan ini, dikata Indra Syafri. Lanjut Indra Syafri, ia akan memberikan waktu pemulihan kepada anak-anak asuhnya pada Sabtu 28 September 2024. Mantan pelatih Bali United itu belum tahu apakah akan memberikan porsi latihan kepada anak-anak asuhnya. Pemulihan ini agar para pemain bisa tampil fik dalam laga melawan Yaman, dikata Indra Syafri. Lanjut Indra Syafri, ia percaya pemulihan anak-anak asuhnya akan lebih baik dalam waktu satu hari. Sebab, para pemain mempunyai alat pemulihan masing-masing di kamar hotel. Kami punya alat bagus di setiap kamar masing-masing pemain. Besok pagi, kami akan lihat kesehatan semua pemain. Mungkin sore harinya kami akan latihan ringan sebagai persiapan melawan Yaman, dikata Indra Syafri. Luar biasa teman-teman. Erik Thohir singgung uji coba timnas Indonesia lawan Belanda di depan perwakilan KNVB. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut, teman-teman. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyinggung soal peluang uji coba timnas Indonesia melawan Belanda tahun depan di depan perwakilan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. PSSI menandatangani nota kesepahaman dengan KNVB untuk mempercepat prestasi sepak bola Indonesia. Penandatanganan kerjasama antara PSSI dan KNVB ini dilangsungkan pada Rabu, 25 September 2024. Saat menandatangani kerjasama ini, Erik Thohir bicara banyak di depan perwakilan KNVB. KNVB diwakili oleh Sekretaris Jenderal KNVB Gijs De Jong. Michael van der Star, Head of International Program World Coaches, dan Ruth van der Sar, Head of Sales, New Partnership. Selama pertemuan itu, Erik Thohir menyoroti kedekatan Indonesia dengan Belanda yang memiliki hubungan panjang. Dengan kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua federasi. KNVB dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten dalam pembinaan sepak bola terstruktur dari usia muda hingga senior. Oleh karena itu, kerjasama ini diharapkan mampu. Mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia, dalam kesempatan ini, Erik juga menyinggung soal timnas wanita Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Belanda. Mereka dijadwalkan menjalani TC di Belanda pada 21 Oktober mendatang. Indonesia dan Belanda punya hubungan yang panjang. Jujar Erik Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, 25 September 2024. Dan hubungan antara masyarakat menjadi pemicu bagi apa yang bisa kita kembangkan di sepak bola. Ditambahnya, kami mengundang Anda ke sini, kami mengirim tim kami ke sana, dan mungkin juga kami bisa menjalankan training camp di Belanda, sama seperti yang kami lakukan di Jepang saat ini. Lalu, masyarakat akan saling terhubung. Lanjutnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga menyinggung soal timnas wanita Indonesia. Beberapa waktu lalu, PSSI memang mengumumkan bahwa timnas wanita Indonesia akan menjalani TC di Belanda. Saat TC nanti, timnas wanita Indonesia juga direncanakan menjalani uji coba melawan Belanda. Mereka direncanakan akan menjalani uji coba pada 25 Oktober mendatang. Kalau Anda melihat berita, ketika kami mengirim timnas wanita ke Jepang, itu menjadi headline di banyak tempat. Diungkapnya, tak hanya berbicara soal timnas wanita Indonesia, Erik Thohir juga menyinggung soal peluang timnas Indonesia menjalani uji coba melawan Belanda. Menurutnya, timnas Indonesia kemungkinan bisa melawan Belanda. Meskipun harus menunggu hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nantinya, dia juga menyebut bahwa pihaknya bisa mengundang timnas Belanda untuk melawan timnas. Indonesia, tentu undangan ini bisa dilakukan secara profesional. Seperti saat Indonesia mengundang Argentina beberapa waktu lalu, tim Merah Putih memang pernah menghadapi Argentina dalam laga uji coba pada Juni 2023. Oleh karena itu, uji coba antara timnas Indonesia melawan Belanda bukanlah hal yang mustahil. Untuk tahun depan, itu bergantung pada hasil kualifikasi nanti. Diungkap Erik Thohir. Mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional, seperti saat kami mengundang Argentina. Jelasnya, menurut Erik, rencana tersebut bisa dibahas bersama-sama ke depannya. Hal-hal ini menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya. Tutur Erik Thohir. Ini bisa menjadi sesuatu yang kita kembangkan bersama-sama. Pungkasnya. Mengejutkan. Indra Syafri ungkap alasan timnas U20 Indonesia tidak bisa bantai Timor-Leste seperti di ASEAN Cup U19 2024. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas U20 Indonesia sukses menang atas Timor-Leste dengan skor 3-1 pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 27 September 2024. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menjelaskan alasan mengapa timnya gagal meraih kemenangan besar atas Timor-Leste. Sebelumnya, kedua negara ini bertemu di laga ketiga grup ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada 23 Juli 2024. Saat itu, skuad Garuda Asia berhasil menang telak dengan skor 6-2 atas Timor-Leste. Namun, kemenangan telak itu tidak terulang oleh timnas U20 Indonesia. Padahal, banyak peluang yang datang kepada timnas U20 Indonesia dalam pertandingan tersebut. Timnas U20 Indonesia sempat unggul 2-0 atas Timor-Leste di babak pertama lewat gol Jens Raffin dan Rizky Afrisal. Timor-Leste kemudian memperkecil ketertinggalan lewat gol Luis Vigo pada pertengahan babak kedua. Tak lama berselang, timnas U20 Indonesia kembali mencetak gol ketiga lewat aksi M, Radil. Gol itu sekaligus memastikan kemenangan timnas U20 Indonesia atas Timor-Leste dengan skor 3-1. Indra Shafri menilai bahwa kekuatan Timor-Leste di ASEAN Cup U19 2024 dengan kualifikasi Piala Asia U20 2024 sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, Indra Shafri menyayangkan banyaknya peluang yang didapat anak-anak asuhnya tidak membuahkan gol. Yang membedakan saat melawan Timor-Leste di ASEAN Cup U19 2024 dengan sekarang adalah babak kedua, ucap Indra Shafri. Pada saat itu di Surabaya, kami bermain sangat baik di babak kedua. Tapi kali ini, meskipun kami punya banyak peluang di babak kedua, finishingnya tidak menghasilkan banyak gol. Tambahnya, Indra Shafri juga menyatakan bahwa pada babak pertama, para pemainnya sudah bermain sesuai rencana. Dua gol cepat pun tercipta di babak pertama. Di babak kedua, kami melakukan beberapa pergantian pemain dan merotasi formasi menjadi 3-5-2, jelasnya. Mereka bahkan mencetak satu gol, tetapi saya tetap mengapresiasi semua pemain, kata Indra Shafri. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua bagi Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, Timnas U20 Indonesia menang 4-0 atas Maladewa di laga pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Rabu, 25 September 2024. Saat ini, Timnas U20 Indonesia berada di puncak kelasemen sementara Grup F dengan mengoleksi 6 poin. Jumlah poin tersebut sama dengan Yaman di posisi kedua, namun Timnas U20 Indonesia unggul selisih 1 gol atas Yaman. Di laga terakhir, Timnas U20 Indonesia akan melawan Yaman pada laga ketiga Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Minggu, 29 September 2024. Kami menyisakan satu laga lagi melawan Yaman, ujar Indra Shafri. Kehadiran Mesh Hilgers dan Eliano Reggers di Timnas Indonesia sepertinya belum puaskan Shin Taeyong. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Dua pemain keturunan, Mesh Hilgers dan Eliano Reggers, ini berpeluang besar memperkuat Timnas Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi melalui postingan Instagram Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Pada Jumat, 6 September 2024, Erik Thohir memamerkan foto sedang berjabat tangan dengan Mesh Hilgers dan Eliano Reggers. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa ia sudah menggelar makan malam bersama Mesh Hilgers dan Eliano Reggers. Kedua pemain tersebut ini hanya perlu menyelesaikan. Proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mesh Hilgers dan Eliano Reggers. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, ditulis Erik Thohir. Meski begitu, kehadiran Mesh Hilgers dan Eliano Reggers sepertinya belum sepenuhnya memuaskan Shin Taeyong. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat mengungkapkan bahwa ia masih membutuhkan pemain naturalisasi di posisi striker. Sebagai informasi, Mesh Hilgers adalah seorang back tengah. Sementara itu, Eliano Reggers merupakan pemain yang berposisi sebagai back sayap kanan. Memang posisi striker ini yang sedang kami butuhkan. Jadi mungkin akan ada penambahan di posisi tersebut. Jika Tashin Taeyong, dilansir dari YouTube PSSI, di sisi lain, Timnas Indonesia memang membutuhkan amunisi tambahan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada kesempatan ini, squad Garuda harus berjuang di grup C. Mereka akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Timnas Indonesia sudah melakoni laga perdana melawan Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024. Hebatnya, tim. Asuhan Shintayong berhasil mencuri satu poin di kandang Arab Saudi. Duel antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi berakhir dengan skor 1-1. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan ditantang oleh Australia di laga kedua. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024.